Ku bangga menjadi manusia bersama Ku bangga menjadi umat Muhammad Sang Nabi hebat Ku dapatkan ilmu yang bermanfaat untuk hidupku Untuk agamaku dan juga untuk nusa bangsa ku Benerasi Qur'ani Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat tugas dimanapun anda berada Saya sekarang sedang berada di mana ini Oh iya sedang berada di aliria Sebelum saya tanya-tanya Jadi ada orang yang pertama kali bertanya kepada saya Yaitu CO Lugas Namanya Bang Naga Bang Naga nanya ke saya gini Emang aliria itu kok bisa ada dua itu kenapa Apa pecah atau gimana Tadinya mau saya jawab ketuaan Pak Naga Tapi kata saya takut jawaban saya salah Akhirnya saya tanya yang bersangkutan Jadi sekarang kita ikuti Baik Pak Ketua Sebelumnya perkenalkan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Haji Muhammad Najib Serjana Ekonomi Kebetulan saya sebagai pengurus al-hariyah Di kecamatan Jombang Mulai dari 1996 Saya sebagai pengurus harian Begitu mucap tahun 2023 Saya sebagai sekretaris al-hariyah Dan mucap lagi 2019 Saya sebagai masih sekretaris kalau di perguruan Tapi di yayasan al-hariyah Jombang Saya sebagai ketua yayasan al-hariyah Jombang Itu Pak Mamut Perkenalan saya Dan silahkan untuk dilanjut Siapa yang perlu dipertanyakan Dan bisa Yang bisa saya jawab Saya jawab Yang tidak bisa mungkin saya lemarkan kepada kepala sekolah Jadi menarik Sobat Sahabat tugas Jadi di aliria ini Saya tadi pas masuk Saya kan banyak Mau ketemu siapa Mau ketemu ketua Jadi disini ada tiga keempat Ketua, kepala Kepala sekolah Jadi bebo kita Ternyata disini banyak Ada ketua, ada kepala Makanya kita tanya satu-satu Coba Pak Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Genggas TV Menyambung tadi dari Pak Ketua Yayasan Al-Hariah Jombang Mandiri Saya Nama Isha Prudin Sebagai Kepala Sekolah SMP Al-Hariah Cilegon Yang mana Di bawah naungan Yayasan Al-Hariah Jombang Mandiri Jadi Yayasan Al-Hariah Jombang Mandiri itu Dibat oleh Yayasan Siap Dengan para pendidik Guru-guru Melaksanakan Apa yang diberikan tugas oleh Yayasan Kebijakan seperti apa Itu barangkarya Baik, Bumisah Ternyata memang Yayasan ini Ada berapa kepala Tiga Tiga SD SD Madrasah Dan SMB SD Madrasah dan SMB SD Madrasah dan SMB MDT ANA Kira saya Madrasah sama SD itu Sama-sama ini Beda-beda Beda-beda Baik, sahabat Lebih tipe Yang menarik begini Yang tadi-tadi Pertanyaan Pak Ceo tadi ya Pak Bang Naga Ini apa sebetulnya Kok Al-Hariah ini Ada dua gitu Kata Pembang Pertama Belum tahu Sekarang Saya bertanya langsung Mencantai yang Pesakutan Kenapa itu Al-Hariah ada dua Oke Terima kasih Sahabat Di pelugas Sebetulnya Al-Hariah itu Bukan ada dua Ada ratusan Al-Hariah di seluruh Indonesia Sistem kepengurusannya Ada Mulai dari tingkat cabang Tingkat kota Tingkat provinsi Dan tingkat pusat Kebetulan Secara kebetulan Tingkat pusat itu Adanya di Cilbon Yaitu di Citanggil Kampus Al-Hariah Citanggil Dan juga Provinsi Banten Juga ada di Provinsi Banten Tingkat kotanya juga ada Kalau kami di sini Al-Hariah tingkat cabang Teksamatan Jombangan Gitu Gitu lah Yang Kalau kita sabukannya Ada dua Tau-tau di tiga Ada ratusan Yang berdiri Di seluruh Indonesia Kebetulan Kantor pusatnya Ada di Kapus Citanggil Kota Cilbon Oh gitu Mirsa Jadi memang Kalau kita mendengar Istilah Al-Hariah Pasti tertutupi Pesatnya semua Makanya Bang Naga juga Kenapa ini Kepecah Bagaimana Ternyata gini Oke Bang Naga Citanggil Al-Hariah itu Berdiri di Cilgon Pertama di Jombang Di Cilgon Di Citanggil Citanggil Pertama Pertama di Citanggil Pada waktu itu Belum punya kampus Yang seperti sekarang Dulu itu Masih di daerah Kerenceng Kecamatan memang Citanggil Setelah itu Ada Wahkar Atau hibat dari Krakatau Stil Disitulah Di Kecamatan Citanggil Itulah dibangun oleh Krakatau Stil Seluas mungkin Lebih dari 10 hektare Ada disana Itulah yang namanya Kampus Al-Hariah Pusat Yang berada Sekarang ini Di Kecamatan Citanggil Yang sekarang Ketua Perguruan Dan Ketua Di Kecamatan Citanggil Itu adalah Haji Ali Mujahidin Sekarang Kan gitu Dan disini Di Al-Hariah Jombang Sebagai cabang Jadi bukan Berpecah-pecah Jadi ada Pentetan Kepungurusan Jadi cabang Tingkat kota Tingkat provinsi Dan tingkat pusat Mungkin begini kali ya Pak Kepala Pak Sekolah Pak Kepala Saya dulu pernah dengar SMP Halerian Yang ada di Jombang Ya Jombang 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 Sepintas begini Oh mungkin itu Cuma SMP aja Kan begitu Bukan Bukan Yayasannya Kan gitu Setelah kesini Ada lagi Karena Di Cilegon Yang saya dengar Itu Bukan yang saya dengar Mungkin Kebanyakan orang Tahunya Di Al-Hariah Dan Karena Dulu Pengasih SMP Begitu Itu Sejak tahun Berapa Pak Tindak Ini Pak Sekolah Terima kasih Sahabat Tugas TV Kalau Saya Selaku Kepala Sekolah Kebetulan Mengetahuinya Setelah Tugas Disini Saya Tahun 93 Nah Nah itu Untuk Sikronologis Barangkali Dari pihak Yayasan Yang menjelaskan Semakin Menarik Untung Pak Kepala Mengingat Saya Juga Pengen tahu Ini Apa Sekonyong-konyong Pak Ketua Ini Langsung Jadi Ketua Terima kasih Terima kasih Sahabat Tugas Tugas Dulu Memang Berdirinya SMP Alhari Ada di Kampus Jombang Semarang Pada Tahun 1977 Itu Berdiri Pertama Disana Disini Cuman Hanya Dipakai Untuk Madrasah Tapi Tetap Namanya Alhariah Lama Kelamaan Yang Namanya Siswa Itu Membeludak Bertambah Jumlahnya Tidak Memadai Tempat Yang Disana Kita Bangun Berpindah Kesini Tahun 80-an Pindah Kesini Jadi Kumpul Jadi Disini Berdirilah SD SD Dilahirkan Lebih dulu SD-nya SD Islam Alhariah Pada Tahun 72 Kalau SMP-nya Tahun 1977 Akhirnya Dikumpulkan Madrasah Dinia Di Pegantungan SD Islam Juga Di Pegantungan SMP Juga Di Pegantungan Cuman Sentralisasi Daripada Kependidikan Alhariah Semuanya Ada Di Pegantungan Dan Madrasah Itu Lebih Dulu Lahir Lebih Dulu Lahir Tahun 1934 Sampai Detik Ini Masih Berkiprah Dan Alhamdulillah Karena Sekarang Sudah Berkembang Pesat Di Kota Cilegon Ada Lahir TPA BPI Di Seluruh Penjuru Plokso Kota Cilegon Sekarang Sudah Banyak Lahir-lahir Sekolah Agama Dan Disini Alhamdulillah Kita Masih Bertahan Dan Jumlahnya Tahun Ini Juga Lebih Banyak Lagi Jumlah Siswanya Yang Dapat Kita Jadi Bukan Sekonyong-konyong Saya Langsung Jadi Ketua Yayasan Jadi Mulai Dari Bertiprah Saya Ngajar Di SMP Alhari Itu Tahun 82 Dan 82 Saya Ngajar Di SMP Ngajar Di SD Juga Pernah Ngajar Di Madrasah Terus Sampai Sekarang Saya Dijadikan Pengurus Sebagai Ketua Yayasan Jadi Dari Tahun 82 Saya Sudah Berkiprah Di Alhari Itulah Sekilas Daripada Cerita Yang Sangat Singkat Jadi Gini Menarik Ini Soalnya Men Kenal Sosok Beliau Ini Pendidikan Awalnya Layakan Dere Tema Ya Serah Apa Beren Cek Lentah Bukan Gap Bukan Jangan Kata Musik Malah Cepat Ini Berpolitik Juga Cepat Berpolitik Makanya Tidak Tau Saya Bawa 93 Sudah Dari 82 Sudah Berkiprah Jalan 82 Sudah Berkiprah Karena Sekarang Alhamdulillah Setelah Berarti Memang Perjalanan Sangat Panjang Tidak Seponyol Lalu Jadi Ketua Misalnya Kalau Ketua Kepala Sekolah Dari Dapet Rujuan Juga Saya 93 Berarti Arya Jombang Sebagai Dewan Guru Kemudian Alhamdulillah Dipercaya Pada Tahun 2011 Megang Kepala Sekolah Sampai Sekarang Seiring Perkembangan Kemajuan Alhamdulillah Dari Tahun Ketahun Sampai Tahun Sekarang Ini Perubahan Cukup Signifikan Artinya Dari Kuantitas Jumlah Anak Pesta Didik Tiap Tahun Ada Peningkatan Dua Tahun Terakhir Ini Sahabat TV Lugas Kita Dapat Dua tahun Ini Dapat Lima Rombel Tahun Pelajaran Kemarin 2021 Dapat Lima Rombel Sekarang Tahun Pelajaran 2021 Dapat Lima Rombel Ternyata Alhamdulillah Al-Hiriyah Eksis Dan Masih Tetap Antusiast Dan Dapat Dipercaya Oleh Semua Masyarakat Khususnya Masyarakat Jomba Alhamdulillah Inilah Kiprah Al-Hiriyah Di Jomba Kalau Lihat Tronologis Dari Awal Pengembangannya Dari Satu Kelas Dua Kelas Di Kelas Terus Setelah Bertahap Step Alhamdulillah Ada kenaikan Perkembangan Yang luar biasa Itu pun Sudah kami Stop Kalau kami Buka terus Kemungkinan Ya Pak Ketua Bisa nyampai Enam Kelas 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 Tujuh Artinya Masyarakat Ya Alhamdulillah Sudah Percaya Pada Perindikan Di Adanya 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 Sekarang Kan IPB Sudah Banyak Perubahan Dipegang Oleh Haji Alhamdulillah Dan kebetulan Gini Sahabat Tugas Nanti Kalau yang Nonton Ini Lulusan Aleria Yang Masih Dijombang Comment Short Ya Mungkin Guru-gurunya Sempat Ketemu Juga Karena Banyak Sekali Yang Lulus SMP Aleria Itu Malah Saya Sempat Begini Tutup Lewat Tendang Tidak Ternyata Pindah Tugas Pindah Pindah Merrogin Sekolah Masih Kayak Happy Kayak Kandang Mana Berapa Berapa Terus Sekolah Pindah Yang Nurut Niburi Niburi Nambil Kalian Cungapan Cungapan Abis Yang Dipondok Nambil Ingat Dengan Barang Wislawas Udah Lama Saya Sini Lagi Mas Melihat Bangunannya Udah Banyak Yang Dipugar Kalau Untuk Meningkat Dari Depan Pinggir Jalan Raya Tahun 2023 Kita Tingkat Sekarang Tidak Berhenti Saya Bangunan Sampai Detik Ini Pun Rencana Kita Sekeliling Kampus Ini Insya Allah Mudah-mudahan Kita Dikasih Rezeki Dikasih Kemudahan Akan Kita Tingkat Semuanya Nah Ini Pertanyaannya Agak Ini Agak Sensitive Ini Memangun Ini Kan Apa Bapak Cisi Kan Itu Yang Harus Biar Tau Dengan Dengan Apa Sedang Lagi Jaman Pandemi Oke Oke Sahabat Tidak Kita Memang Seorang Pemimpin Ingat Ajaran Daripada Rasulullah Kalau Yang Namanya Pemimpin Ada Duitnya Mereka Bukan Pemimpin Jadi Ingat Rasulullah Perjuangannya Membesarkan Agama Islam Jadi Kita Ambil Sejarah Daripada Rasulullah Kita Jadi Pemimpin Ini Kita Sebagai Ketua Yayasan Baru Berjalan Dua Tahun Bayangkan Alhamdulillah Ya Dari Hasil Tanah Wakaf Juga Ada Tapi Alhamdulillah Kiprah Daripada Masyarakat Lombang Juga Banyak Yang Membantu Alhamdulillah Kita Meningkat Pembangunan Ini Semua Material Baik Sement Pasir Batu Itu Semuanya Dapat Bantuan Dari Masyarakat Kecuali Kongkos Kompos Petukang Baru Itu Ibranya Kita Sambil Mencari Juga Ada Dari Hasil Kontrakan Kontrakan Tanah Wakaf Jadi Kalau Mengandalkan Dari Hasil Kontrakan Tanah Wakaf Tidak Mencukupi Karena Tidak Seberapa Karena Tanah Yang Kita Kontrakan Ada 2 Juta 3 Juta Maksimal 5 Juta Kita Ada 30 Tanah Di Petak Petak Yang Saya Kontrakan Pertahun Berkaryasikan Jadi Hasilnya Tetap Kita Mencari Kepada Teman Dekat Kita Yang Ekonominya Sudah Banyak Manju Banyak Berkembang Jadi Alhamdulillah Pertama Sudah Jadi Tiga Lokal Yang Sebelah Barat Dan Sekarang Kita Lagi Ngebangun Empat Lokal Lagi Sekarang Lagi Proses Berjalan Mudah Mudah Kita Minta Doanya Kepada Sahabat TV Dugas Warga Khusus Jombang Umumnya Untuk Kota Cilgon Mudah Mudah Ada Donasi Dari Masyarakat Dan Para Sendikiawan Para Donatur Yang Betul Betul Sekarang Kita Lagi Membutuhkan Ruang Empat Lokal Apa Yang Sudah Diketang Kepala Sekolah Gadi Kita Sudah Dua Tahun Ini Membeludak Siswanya Itu pun Kita Tutup Kalau Kita Tidak Tutup Mungkin Bisa 6-7 Sekalipun Memang Sekarang Sudah Lain Di Tetangga Kita Ada SMP Negeri 13 Alhamdulillah Alharia Ini Sekarang Sudah Mulai Diminati Masyarakat Karena Sejarahnya Dulu Alharia Ini Dapatnya Satu Maksimal Dua Satu Maksimal Dua Itu pun Dapat Sisa Buangan Dari Negeri Kalau Di Negeri Daftar Tidak Diterima Baru Larinya Ke Kita Itu Pun Sisa Dan Sekarang SMP Alharia Negeri Belum Buka Kita Sudah Tutup Ini Keistimewanya Kepala Sekolah Dan Saya Mengurutkan Suatu Apesuasi Yang Sangat Tinggi Kepala Sekolah Dan Semua Dewan Buru Semuanya Bekerja Menyebar Mengadakan Promosi Kepada Masyarakat Alhamdulillah Sekarang Jumlahnya Sudah Lima Rombel Lima Rombel Jadi Kita Sekarang Bagaimana Caranya Karena Kondisi Ruangannya Kurang Terpaksa Lahannya Tidak Ada Lagi Kita Masa Itulah Segilas Informasi Siap Saya Masih Dibangun Gini Pak Kepala Sekarang Ini Kan Pemimpin Baru Ini Masih Terungguk Jadi Ya Begini Untuk Pak Wali Pak Wakil Lamun Aret Nyumbang Alhamdulillah Saya Terima Dengan Miklas Masalahnya Begini Pak Wali Dengan Pak Wakil Ini Sangat Mendukung Pendidikan Pak Makanya Karena Mungkin Belum Tahu Mungkin Alir Kekurangan Semen Misalkan Sekarang Sekarang Sudah Melihat Pak Wakil Dari Pak Wali Nanti Caranya Bagaimana Misalnya Pak Wali Pak Wakil Artubang Silahkan Datang Langsung Ke kantor Kita Jemput Bola Kalau Memang Kita Suruh Membuat Namanya Wali Kota Itu Pemerintahan Kita Harus Buat Proposal Kita Kenal Baik Dengan Pak Wali Kota Kepala Sekolah Kenal Baik Dengan Pak Wali Kota Jadi Insya Allah Kalau Pak Wali Ingin Hadir Melihat Perkembangan Pendidikan Swasta Al-Hariah Sudah Dimulai Diminati Masyarakat Siap Saya Ditemuin Pak Wali Datang Ke kantor Pak Wali Kebenaran Pak Wali CS Berat Paham Cuma Ya Mau Karena Agendanya Penuh Mudah-mudahan Waktunya Pak Wali Bisa Berkunjung Kesini Pak Wali Tolong Pendidikan Kita Al-Hariah Ini Yang Dulu Bener-bener Kurang Perhatian Daripada Pemerintah Mudah-mudahan Dengan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Yang Baru Betul-betul Berkunjung Aja Dulu Kesini Pak Wali Tolong Lihat Dan Tengok Bagaimana Perkembangan Sekolah Al-Hariah Yang ada Di Jombang Itu Pak Wali Saya Mengharapkan Sekali Jadi Kayaknya Untuk pesan Untuk Pak Wali Mudah-mudah Inilah Mungkin Nanti Kalau Ada Waktu Luang Mungkin Bisa Genda Jadi Jadi Nanti Tapi Rekening Juga Lagi Ada Lengkap Nah Nomor Rekening Apa Jadi Untuk Sahabat Nugas Siapa Saja Yang Ingin Donatur Ingin Apa Nomor Rekening Ditulis Adi Ucap Di Nomor Rekening Ayasan Atau SMP Boleh Di Ayasan Di Bawas Saya Nampar Baik Lugas Nanti Nantilah Ininya Dicata Ada Dicatat Di bawah Untuk Memerkeni Gila Macem Karena Memang Khawatir Sahabat Lugas Ada Seket EW Kan Bukan Isi Nampar Jadi Bebas Saja Mungkin Karena Saya Lihat Itu Rata Rata Lulusan SMP Aliria Banyak Banyak Jadi Pejabat Banyak 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 Kebetulan Yang Kerja Yang Jadi Tentara Juga Dikodim Alhamdulillah Kemarin Ada Perhatian Kirim Semen Alhamdulillah Alumni SMP Alhari Banyak Banyak Perhatian Mantap Ini Alumni Alhamdulillah Terus Acara Punggu-punggu Reunisi Galet Untuk Alhamdulillah Apa Namanya Ya Setahun Sekali Atau Gimana Pernah Adakah Reuni Pernah Pernah Debut Alumni SMP Cuma Ya Begitu Menggagas Sepatuan Berikutnya Terbentur Dengan Pandemi Covid Kini Oh Emang Covid Kini Mungkin Dibuat Kau 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 Malu Haligati Apa Tapi Anjim Amin Amin Karena Memang Sekarang Saya Lihat Tadi Di Table Jona Itu Alhamdulillah Mudah-mudahan Bulan Depan Kau Mbak Kau 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 Nah, kayaknya ini session yang untuk Ada bicara-bicara kita sudah berapa jam ini Takut ada yang belum Pak Ketua dan Pak Kepala yang belum disampaikan Disampaikan dulu Dari sekolah Sahabat TV Lugas Profil SM Liria itu Alhamdulillah Pak Sudah Menyesuaikan diri Bahkan ikut serta menyamakan Dengan sekolah-sekolah lain Baik prestasi maupun kuantitas Untuk kuantitas Alhamdulillah sudah syukur Alhamdulillah dapat kemaromba Tinggal sekarang berbenah Siap mengukir prestasi Yang belum terukir Tapi Alhamdulillah tahun-tahun yang selewat juga Sudah Alhamdulillah kegiatan-kegiatan Kegiatan-kegiatan yang berprestasi Jadi kegiatan-kegiatan Yang menopar untuk Menuduh kembangkan Dakat dan binat Itu kegiatan-kegiatan Alhamdulillah Disini anak-anak Orang tua juga Wali murid Sangat antusias mendukung Karena disini ada Kegiatan Keterampilan Melatih bakat binat itu Ada Olahraga Sekarang ada pengembangan Karena Pas tuyesan yang senang silat Ada silat Wah luar biasa Kemudian juga Untuk sepak bola Untuk catur Bikin klub Kuda genit Tes klub Alhamdulillah Sudah terdaftar di percasi Kemudian Orang lainnya Pramuka Semua Alhamdulillah Band Ngikuti Grup band Sudah ada Ada Mau latihan Pas momennya Terbentur Pandemi Tentunya kami band Band yang religius Kemudian ada Pernama band Eskul Drum band Nursing band Latihan sekali Pas Berlakuan Ya SPB Waktu itu Pandemi Akhirnya sudah Sampai sekarang Alat Masih baru Semua Jadi Alhamdulillah Anak-anak Baru dipakai berapa hari Satu kali Jadi Alhamdulillah Ini mungkin Para pejabat perintah Ternyata swasta juga Tidak kalah Pentingnya Untuk bersaing Mencerdaskan Anak-anak Cilukonan Barsa Untuk berkirpah Menunggu kembangkan Bikatan minat Disamping Kecerdasan Spiritual Kami pun Mengedepankan Kecerdasan Spiritualnya Akhirnya itu kan Identik Cenderung Adalah Kegamaannya Nah Makanya kami juga Dengan para Dewan Guru Siap untuk Mengembangkan Anak-anak Supaya bisa Baca Quran Terbagus Ya yang Baik Rapi Dan juga Sasaran Keduanya Ada Tafit Karena Pak PB itu Sering Menggaung-gaungkan Coba Al-Hiriah Harus Nol Anak-anak Asimlariyah Ya Rapi Mudah-mudahan Akan Terlaksana Amin Dengan dukungan Semua Pihak dari PB Al-Hiriah Mampu dari Ketua Yasan Jabang-Jombang Yaitu Menang-menangkan Faji Najib Yang selalu On time Berikan Arahan Bimbingan Bimbingan Selalu Mengontrol Mengembangkan Sarana Karena harus Imbang Antara Sarana Dengan Kuantitas Dengan Pesan Anak Itu Itu Demikian Tambahannya Dari Saya Selaku Kepala Asimlariyah Pada Sahabat TV Dugas Barangkali Bagi Alumni Yang mungkin Melihat Mendengar Ajar ini Bisa Kumpul-kumpul Menengok Dengan Jangan lupa Menjaga Prokes Itu Barangkali Terima kasih Oh Ya Ada yang Ketinggal Setiap Kecamatan Ada cabang Kalian Ada Ada Sekolah Ada Tapi Tidak Semua Setiap Cabang Itu Lengkap Kayak Di Kadang-kadang Alahari Ada Di Kecamatan Drogol Cuman Adanya Madrasah Tidak Punya SD Ataupun SMP Kalau Kita Lengkap Semuanya Alhamdulillah Kita Pengembangannya Sudah Ini Jadi Apa yang Dikata Kepala Sekolah Tadi Kita Beli Alat Sarana Baru 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 Satu Kali Dimainkan Alat Alat Band Memang Dikatakan Kepala Sekolah Kita Bukan Band Kayak Orang Orang Rock Sekolah Kita Ciptakan Yang Religi Yang Keduanya Dalam Masing Dalam Sudah Sudah Punyakan Maka Dari Itu Kita Sekarang Alah Hari Sudah Diminati Oleh Masyarakat Khususnya Kecamatan Jombang Kita Kadang Belum Buka Masyarakat Sudah Berduyun Mendaftarkan Diri Khawatir Takut Tidak Kebagian Bukan Berarti Tidak Kebagian Karena Kita Ruangan Tidak Mudah Mudah Nanti Pemerintah Oh Kalau Kekurangan Ruangan Bantu Alhamdulillah Ini Banyak Peminat Cuma Ruangan Untuk Ini Terjangkau Biasa Alhamdulillah Kita Tidak Seperti Swasta Yang Lain Terjangkau Kita Tidak Terlalu Membebani Masyarakat Wajar Kalau Seadanya Ada Dimita Semen 10 Atau 31 12 Wajar Ada Terima kasih Yang terakhir Mungkin Terakhir Saya hanya Menitipkan Kepada Pemerintah Mudah-mudahan Alharyah Dijombang Karena Lahirnya Paling Lama Tahun 1934 Itu Baru lahirnya Hanya Dinianya Atau Madrasah Perkembangannya Sekarang Sudah Ada SD Dan SMB Yang Mudah-mudahan Saya Menitip Supaya Diperhatikan Kalau Memang Ada Bangunan Yang Kita Butuhkan Kalau Kita Dibutuhkan Masalah Buat Proposal Karena Pemerintahan Harus Betul-betul Melalui Prosedur Yang Kita Siap Untuk Masalah Itu Dan Kami Sudah Sering Komunikasi Dengan Kepala Dinas Pendidikan Bapak Tentu Haji Ismat Jadi Mudah-mudahan Hari Tahun Ini Dan Tahun Seberikutnya Bisa Dibantu Dan Diperhatikan Dan Di Solo Haji Ismat Sekarang Banyak Perhatian Juga Kepada Kepada Itulah Yang Kita Harapkan Pemerintah Bisa Bisa Kerjasama Dan Insya Allah Sama-sama Kita Untuk Mencerdaskan Anak Bangsa Khususnya Dikas Sambang Jombang Terima Kasih Baik Sahabat 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 Terasa Dijak Kita Berakhir Sini Karena Memang Sudah Sebentar Lagi Kayaknya Mau Ada Nukul Jadi Pesan Pesan Terakhir Semoga Pawali Alumni Segala Dibantu Agar Kelasi Tambah Tapi Rencana Berapa Rencana Semua Sekelilingnya Kita Tingkat Karena Sudah Tidak Ada Lahan Di Daerah Sini Kalau Di Luar Seada Tanah Takutnya Kalau Membangun Tanah Disana Kita Sentralisasi Disini Aja Jadi Kita Rencana Sekelilingnya Ini Kita Tingkat Kita Insta Tahun Ini Kita Program Empat Lokal Semoga Tahun Depan Juga Pesebelas Sani Juga Lokal Sudah Selama Saya Menjabat Lima Tahun Setiap Tahun Kita Membangun Empat Lokal Semoga 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 Teman Khususnya Alumni Alumni Alaria Juga Ikut Simpatisan Terhadap Pendidikan Alaria Yang Ada Di Jombang Terima kasih Pak Ketua Pak Kepala Atas Informasinya Dan Apa Namanya Bang Naga Sekarang Sudah Terserahkan Sampai Bertemu Kembali Nanti Dalam Acara Dan Waktu Atau Gelombang Atau Apibaya Yang Sama Dengan Judul Simbeder LukasTV Pasti Menyampaikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh